Honda Scoopy merupakan motor metik yang jadi banyak incaran anak muda. Pasalnya motor ini unit baru atau unit bekasnya aja masih banyak yang nyari. Pokoknya laku kalau dijual di pasaran deh. Apalagi unit bekasnya aja udah murah banget, mulai 9 jutaan rupiah. Kita cek you harga bekas lebih lengkapnya. Dikutip dari otomania.agridoto.com Selain motor baru, saat ini masih banyak konsumen mencari motor bekas ya. Banyak pilihan motor bekas yang bisa Sobat Ibu Jual pilih nih. Nah salah satunya yaitu motor skutik Honda Scoopy. Motor skutik ini harganya cukup stabil, selain itu tampilannya belum ketinggalan zaman deh. Honda Scoopy menjadi motor metik pabrikan Astra Honda Motor pertama yang memiliki bentuk layaknya motor skuter. Jadi gak heran, waktu motor ini muncul di pasar Indonesia, Honda Scoopy sudah menarik banyak konsumen. Nah kalau Sobat Tribun Jual beli berminat pengen beli Honda Scoopy ini, harga bekasnya masih bisa dibilang stabil loh. Oke langsung aja, berikut ini harga bekas Honda Scoopy lansiran tahun 2014 sampai 2018 yang udah Tribun Jual beli rangkum. Yang pertama, Honda Scoopy FI tahun 2014 dijual seharga Rp 9,8 juta. Kemudian ada Honda Scoopy FI tahun 2015 dijual seharga Rp 10,3 juta. Lanjut Honda Scoopy FI tahun 2016 dijual seharga Rp 11,8 juta. Lanjut Honda Scoopy FI tahun 2017 dijual seharga Rp 12,7 juta. Terakhir Honda Scoopy FI tahun 2018 dijual seharga Rp 15,8 juta. Oh iya harga ini dirangkum dari pedagang motor bekas area Jakarta dan sekitarnya ya. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!